Kepergian Nia Kurnia Sari, gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman, meninggalkan luka mendalam bagi sahabatnya, Yoeka Aulia. Bagi Yoeka, Nia bukan sekadar teman, melainkan sosok kakak dan pelindung yang selalu ada di saat sulit. Kenangan akan tawa, semangat, dan kerja keras Nia masih melekat erat di benak Yoeka, terutama momen terakhir mereka bertemu secara tak sengaja di pasar. Momen itu hanya beberapa hari sebelum Nia dinyatakan hilang hingga ditemukan meninggal tragis dengan jenazah terkubur di daerah Korong Pasasurau, Nagari Guguak, Kecamatan 21 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariyaman pada minggu, 8 September 2024. Sosok Nia yang gigi bekerja demi impian menjadi guru bahasa Indonesia, kini hanya tersisa dalam ingatan. Yoeka masih ingat betul semburat senyum gadis 18 tahun itu, binar mata dan kegigihan Nia belum pudar diingatannya. Terakhir pertemuannya dengan Nia juga tidak disengaja, karena pasca menyelesaikan sekolah keduanya sudah sibuk masing-masing. Pertemuan itu terjadi di pasar, satu pekan sebelum Nia dinyatakan hilang. Dengan kebetulan, keduanya sempat berbincang dan makan bersama sebelum berpisah. Pasca pertemuan itu, komunikasi keduanya tidak berjalan seperti biasa. Yoeka yang baru mendapat pekerjaan, mulai sibuk dengan rutinitasnya. Sedangkan, Nia masih berjibaku menjajakan gorengan untuk mewujudkan mimpinya berkuliah dan menjadi guru bahasa Indonesia. Masih menyeka air mata, Yoeka kembali mengingat pesan-pesan Nia pada dirinya, satu di antaranya saat ia ingin ikut berlatih silat. Nia adalah seorang yang jago bela diri antara mereka berdua. Selain untuk menjaga diri, Nia ikut bela diri untuk mengisi waktunya, disela berjualan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.